Intro Pluralitas Dunyakal Tunggal Ija Aku dan kamu Merahat Indonesia Indonesia Aku dan kamu Pancasila Kami Satri Indonesia Satri Pancasila Baiklah yang pada kesempatan ini Sudah hadir di depan kita bersama Kepada Abuya Kita bersilahkan Waktu dan tempat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ila illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina wa ba'ad Mohon izin Saya mahu dibuka masker ini Biar bebas percalanya Mohon izin Begini Saya ingin Menyampaikannya Flashback Jadi saya ingin menyampaikan Kesimpulan dulu Nanti kesimpulannya Seperti ini Supaya Nanti Jangan ada Kesalahpahaman Para audiens Kesimpulan dulu Nanti baru kita ureh Ke belakang Kesimpulannya adalah Nanti seperti ini Apabila Kita ingin Menjadi orang yang benar Ingin Belajar Benar Satu Persyaratannya Jangan Pernah Merasa Benar Karena Kalau orang sudah Merasa benar Itu sudah Tidak benar Nabi Muhammad itu Orang yang Dijamin Benar Oleh Tuhan Tetapi Dia tidak pernah Merasa Benar Pesan Beliau Kepada Umatnya Ya Ayyuhannas Tubuh Ilallah Wahai Manusia Bertobatlah Kepada Allah Fa'inni Atubuh Ilallah Filiyomi Mi Atamarah Karena aku ini Bertobat Setiap hari 100 kali Orang yang Dijamin Benar Itu merasa Banyak Kesalahannya Karena Ketika kita sudah Merasa benar Kita sudah Tidak benar Kemudian Ditambah lagi Apalagi Kalau orang itu Merasa Paling Benar Itulah Makhluk yang Paling Tidak benar Karena Orang yang Merasa Paling Benar Itu Berpotensi Menyalahkan Siapapun Yang tidak Sama apa yang Dia yakini Dan Dia akan Bertengkar Dengan Siapapun Yang berbeda Pendapat Dan di Penghujungnya Orang yang merasa Paling benar Akan merasa Mendapat Mandat dari Tuhan Yang bisa Memaksa Orang lain Harus Seperti Apa yang Dia yakini Kebenaran Inilah Inti awal Radikalisme Memaksa Orang lain Harus Seperti dirinya Ini Kesimpulan Yang nantinya Seperti itu Pertama kali Kita Melihat kepada Sosok Nabi Muhammad Sendiri Dengan Pertanyaan Apakah Nabi Muhammad Itu Pernah Menghayal Atau Bercita-cita Berkeinginan Jadi Rasul Ini Pertanyaan Penting Sebab Kalau Kita Lihat Nabi Muhammad Itu Sejak kecil Dia punya Apa ya Obsesi Atau Apa Namanya Itu Dia Gemar Mendamaikan Teman-temannya Yang bertengkar Selalu Ingin Mempersatukan Orang Suami Istri Yang Mau bertengkar Mau bercerai juga Beliau Intervensi Menjaga Jangan sampai ada Perceraian Jadi Sejak muda Nabi Muhammad Itu terkenal sebagai Tokoh Pemersatu Nah Puncak Pengakuan Komunitas Arab Arabian Muhammad Sebagai tokoh Pemersatu Adalah Ketika Kasus Meletakkan Kembali Hajar Aswad Hampir Terjadi Perang Saudara Yaitu dengan Cara Yang sangat Indah sekali Mengelarkan Sorbanya Lalu Hajar Aswad Diterima Kepala Suku Memegang Ujung Sorbanya Selesai Dia punya Pemikiran Yang luar biasa Tentang Persatuan Persatuan Karena Pada zamannya Ini Perang Antarkobillah Ya Itu nanti Ada sejarahnya khusus Ayamul Arab Ya Persiwa-persiwa Perang-perang saudara Seperti Kitanya Tawuran tuh Berpuluh-puluh Tahun Tidak Tidak pernah selesai Orang saudara Di Jazirah Arab Jadi Begitu Tanya dia Tentang Persatuan Maka Ketika Beliau diutus Menjadi Rasul Kira-kira Tebak-tebakan Saja Apa Misi Dan Visi Dan misinya Dapat Saya jawab Dengan Pasti Tidak akan Jauh Dari apa yang ada pada pikirannya Yaitu Kata Persatuan Makanya Ketika Dia menyampaikan Visi dan misinya Kepada Umatnya Sebagai Rasul Yaitu Adalah Mengibarkan Benderanya Kalimatut Tauhid Kalimatun Itu kata Atau kalimat Dalam bahasa Indonesianya Kalimat Sudah diadopsi Dalam bahasa Indonesia Sebagai kalimat Dan Tauhid itu Kalau kita Konjugasikan Ilmu konjugasi Itu dari kata Wahda Wahid Satu Maka Ketika dikonjugasikan Dengan Wazan Fa'ala Yufa'ilu Masdaranya Taf'ilan Maka Wahda Yuwahidu Menjadi Tauhidan Jadi kalimatut Tauhid Itu artinya Kata Persatuan Ide Besarnya adalah Membangun Persatuan Lalu Simbolnya Apa Yaitu La ilaha Ilallah Kata La ilaha Tidak ada Tuhan Ilallah Kecuali Allah Itu struktur Bahasa Indonesia Tidak Tidak Titik Titik Kecuali Bahasa Indonesia Tuhan itu Hanya Allah Saja Dalam bahasa Indonesia Dipaksakan Dengan struktur Bahasa Arab Hari ini Saya tidak makan Apa-apa Kecuali nasi Itu struktur Bahasa Arab Bahasa Indonesia Hari ini Saya makan nasi Doang Kali ini Saya makan nasi Caja Nah Yang jadi Persoalan La ilaha Lalu Bukan menyadakan Tuhan Dan bukan Mengesahkan Tuhan Tetapi Kenapa Karena La ilaha Itu Tidak ada Tuhan Tidak mengandung Makna Ketika di Pesanten Ilmu Tradisional Ketika Yang memaknai La ilaha Itu Ada Khabar yang Muqaddar Yang diperkirakan Jadi La ilaha Al ma'budu bil haqi Tidak ada Tuhan Yang Menjadi Majikan Sesungguhnya Kecuali Allah Jadi bukan Mengesahkan Tuhan Sebagai Tuhan Hanya satu Tetapi Yang benar-benar Majikan itu Hanya Allah Saja Nah Sehingga Dengan ide Kata Persatuan Membuat Negara Persatuan Negara Kesatuan NKRI Seperti ini Itu Bagaimana orang Bisa bersatu Kalau tidak dalam Kesetaraan Karena Bagaimanapun Burung pun Akan berkumpul Dengan Sejenisnya Orang Orang Mesir Atau Kata orang Inggrisnya Atau Akan berkumpul Sejenisnya Makanya Untuk Mempersatukan Kita harus ada Kesetaraan Kesetaraannya Itu Yalah Kita semua Sifatnya Hamba Majikan kita Satu Yaitu Allah Kita semua Bekerja untuk Allah Di alam dunia Tidak ada Majikan Tidak ada Kedua yang sosial Bukan Bawa Pentungan Ngobrol Ngobrol Kepala Surat Seperti itu Nah Jadi Dengan Demikian Ide Besarnya Nabi Muhammad itu Untuk Membangun Persatuan Nah Ide Allah sebagai Simbol Bahwa kita adalah Kesetaraan Tetapi Kemudian Dalam Perjalanan Peradaban Umat Islam Ini Bergeser Menjadi Ucapan La Ilahilallah Menjadi kunci Untuk masuk Sorga Memang Nabi Menjamin Barang siapa yang Mendukung Persatuan Dijamin Masuk Sorga Mendukung Persatuan Sekarang Menjadi Barang siapa yang Akhir ucapannya Sebelum meninggal Mengucapkan La Ilahilallah Masuk Sorga Menjadi tidak masuk akal Masuk Sorga Masuk Sorga Dengan ucapan Memangnya film Berbi Memangnya film Aladdin Jadi Yang dijamin Masuk Sorga Yang mendukung Nabi dalam Membangun Persatuan Sampai Sampai di dalam doa Doa Setiap Tahlil Marhaban Dan sebagainya Allahumma Ja'al Akhiru kalamina La ilaha Illawai Allah Jadikanlah Ucapan kami yang Terakhir Adalah La ilaha Illawai Allah Berdasarkan Ada hadis Mankana Akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhalal Jannah Barang siapa Ucapan terakhir Sebelum meninggal Ketika Nazah Ketika nyawa Akan keluar Dia mengatakan La ilaha illallah Dijamin Masuk Sekolah Kok jadi bergeser Padahal Di Al-Quran sendiri Itu Kita dikasih tahu Ada informasi Yang penting sekali Bahwa Masuk Sorga Itu bukan dengan Ucapan Memangnya Aladdin Bim Salabim Atau film Berbi Kata-kata-kata Kata-kata Jreng gitu Dari sana Sorga itu Dibayar dengan Darah dan keringat Dengan nyawa Meninggalkan Anak Istri Nah Terus Jadi bagaimana Ya itulah Kenapa jadi bergeser Nah Makanya Kita kembali lagi Bahwa Ucapan La ilaha illallah Itu adalah simbol Daripada Kalimantul Tauhid Yang artinya Disini saja Di Alam dunia saja Ketika Seseorang Mendukung Seorang Jubaidan Umbamnya Presiden Dia memberikan Bantuan Balihonya Uangnya Dananya Semacam Ya saya kira Begitu jadi dapat posisi kok Iya Bukan dengan melakukan Jubaidan 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 Berulang-ulang Ya Di dalam Al-Quran Dikatakan bahwa Masuk Sorga bukan dengan Ucapan Tuhan Mengatakan begini Am hasibdun Am tadhulul jandata Apakah Engkau menduga Engkau bisa masuk Sorga Walamma yaktikum Mathalul ladhina Kholam Naqablikum Kamu tidak bercermin Kepada mereka Yang telah mendahului Kamu Masatumusarra'u Wattarra'u Mereka menderita Mereka sengsara Berjuang membela Kebenaran Masa dengan ucapan Masuk Sorga Ini kan sudah jelas sekali Nah Persatuan Terjadi Alhamdulillah Ini 23 tahun Selesai Ya Nabi Muhammad Telah melaksanakan Tugas dengan Sempurna Aliyyoma Akmatullakum Dinakum Watnam Tua'alikum Ne'mati Waradidullakum Islamah Dinan Ini Ayat ini Isinya Menyatakan Bahwa Nabi Muhammad Telah melaksanakan Tugasnya Sebagai Rasul Dengan Sempurna Tetapi Pemahamannya Bergeser lagi Yaitu Beranggapan Bahwa Islam Adalah agama yang Sudah sempurna Mana mungkin Di dunia ada Kesempurnaan Jadi kalau begitu Perbudakan masih boleh Mil kuliamin Beli perempuan Di kalinya masih boleh Jual beli manusia boleh Al-Quran tidak Dilarang Ya Jadi artinya Bahwa Islam belum pernah Sempurna Dan Nabi mengatakan Bahwa Tidak akan pernah Sempurna Akan dilanjutkan Oleh generasi Kita Setelah itu Siapa yang merosakan Al-Ulama Makanya Al-Ulama Warasatul Ambiya Nah kita yang meneruskannya Dan Tapi sayangnya Ketika ada Para ulama Yang ingin Meneruskan Membangun persatuan Ingin Berjuang Itu Terburu-buru Dihalalkan darahnya Nah aneh juga Persoalannya ini Ya Seperti itu Nah Begitu Indahnya Begitu suksesnya Nabi membangun persatuan Dalam waktu 23 tahun Ini Tidak pernah terjadi Di dunia Membangun persatuan Dalam 23 tahun Selesai Ternyata Ketika Nabi Meninggal dunia Bapak-bapak sekalian Persatuan yang dibangun Dengan ceripaya Dengan daat dan keringat Pada detik pertama Nabi meninggal dunia Sudah pecah kongsi Sampai Sampai Nabi Juga tidak ada yang Mengurusi kafannya Mengapa Kepentingan disitu Bermain Ya Antara yang mendukung Abu Bakar Dan mendukung Sedina Sedina Allah Dan permusan itu Sampai sekarang Berlanjut Baik di Yaman Baik di Syria Baik di Iraq Dan sebagainya Di Indonesia belum Tapi bisa berpotensi Akan terjadi juga Ketika kedua yang baru itu Berkembang terus Antara Sunni dan Si'i Antara Si'i dan Ahli Sunnah Semacam itu Dan Sampai sekarang Ini satu hal yang lucu Ya Konflik ideologi Memilih Khalifah Antara Abu Bakar Dan Sedina Ali Sampai banjir darah Sampai sekarang Saling bunuh Membunuh Ini kan hal yang aneh Sekarang kita sudah tidak Berkepentingan Dengan urusan Si'i dengan Ahli Sunnah Kita sudah tidak Kenal orangnya Saya bukan anak cucunya kok Ya kenapa masih kita Teruskan konflik itu Ini menjelaskan Ada apa dibalik itu Nah Jadi artinya Disini Kita mesti Mengkaji ulang Sejarah Yang ditulis itu Kita kembali Sejarahnya adalah Kita bahas pada dialog Nanti Oke Lalu Seperti apa Agama yang Nabi Muhammad itu Dari kehidupan Pribadi sendiri Ketika Umur 25 tahun Sebagai tokoh Pemer 1 Dia Dilikahkan dengan seorang Perempuan janda Yang usianya Yang usianya seumur Ibu Ya Kalau kita namanya Berondong ya Sama berondong itu Seharusnya lebih muda 15 tahun Seumur-seumur Ibunya sendiri Dan itu dulu Menjadi Dunungannya Nabi Muhammad Karena dia pernah bekerja Maha Khadijah Ini kan Agamanya Siti Khadijah Ini kan Disembunyikan Apa agamanya Siti Khadijah Yang pasti Dia bukan penyembah berhala Yang pasti Dia bukan Bukan Yahudi Agamanya apa Tetapi kalau kita Lihat dari Pernikahnya Dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak pernah Berpoligami Di Jazira Arabia Yahudi Berpoligami Penyembah berhala Mesirik yang juga Berpoligami Orang Islam Berpoligami Yang tidak Berpoligami Agamanya apa Nanti Bapak yang menjawab sendiri Tetapi yang jadi pertanyaan Bagi saya Yaitu Ketika Nabi Muhammad SAW Menerima Wahyu Dikonsultasikan Dengan seorang Ahli spiritual Siapa namanya Warakobin Nova Seorang pendeta Nabi Muhammad Nabi kita Mengkonsultasikan Wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi khadijah ini siapa Sebetulnya Ini jadi masalah Ini sebetulnya Ada yang disembunyikan Ada yang disembunyikan Ya Jadi Silahkan Kesipulkan Jadi agamanya Apa Tidak mau Dimandu Dan Mengkonsultasikan Wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi agamanya Apa Kemudian juga Ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad Itu ditindas Diintimidasi Oleh orang-orang Kuresh disitu Terpaksa Harus diungsikan Dihijrahkan Diamankan Kemana Kehabasa Kepada orang-orang Nasrata Kemudian Apa yang terjadi Mereka dihormati Sesungguh Ada apa sesungguhnya Ini Nanti kalau sudah habis Waktu Supaya saya fokus Mengapa yang ini Saya tidak melihat jam lagi Tolong dikasih tahu 5 menit sebelum ini Dikasih tahu Jadi saya bisa fokus Nah Kemudian lagi Kita Lihat bahwa Ketika Nabi Muhammad Itu Bisa menaklukan Kota Maka Begitu dikuasai Berhala-berhala Yang ada 480 Berhala itu Ditumbangkan semuanya Lalu Mereka masuk Kedalam Ka'bah Disitu Ada gambar Yesus Ada gambar Siti Mariam Sedang menggendong Nabi Isa Begitu Mereka Akan menghapus Gambar Isa dengan Siti Mariam itu Kata Nabi Mengatakan Gambar Ini Biarkan saja Jangan Dihapus Ini Ada Di kitab Akhbar Makkah Lel Wahidi Kenapa Gambar Nabi Isa Tidak boleh dihapus Berhala Boleh ditumbangkan Ada Apa Ini menjadi Harus kita Jelaskan Kenapa Gambar Nabi Isa Tidak boleh dihapus Kalau berhala ditumbangkan Jadi artinya Betapa dekatnya Hubungan Nabi dengan Para Nasrani Itu Dan para Yahudi Tidak ada masalah Yang perlu kita Ketahui Bahwa Yang mengusir Menghalau Orang-orang Yahudi Dari kota Madinah Bukan kanjeng Nabi Tapi Sedina Umar Setelah Abu Dihabisin Semuanya Seperti Nazi kan sama saja Itu kan dihabisin Jauh itu Bangsa yang tidak pernah punya Tanah air Duntar Duntar Baru sekarang punya Negara Israel Gitu Nah itu semuanya Jadi ini Menjadi satu Tambaran Bagi itu semuanya Kemudian Dari situlah Maka Dugaan-dugaan Orang Mekah Siapa Muhammad ini Seorang anak yatim Piatu Yang hidupnya penuh Penderitaan Kemudian dia banyak Berbicara masalah Kesatuan dan Kesatuan dan sebagainya Diduga Oleh orang-orang Mekah Pada zamannya itu Bahwa Nabi itu Diduga Bukan membawa Agama baru Tapi Dia ingin mengembangkan Sekte baru Dalam agama nasarana Ini Sebagai catatan Jadi Tidak ada namanya Nabi mengajarkan Dendam kepada Agama apapun Tidak ada Dan kota Madinah sendiri Dibangun itu Sebagai kota Madinah kan Dekata tamadun Civilization Ya itu kan Berdasarkan fakta Berdasarkan konsensus Dengan semua agama yang ada Seperti kita di Indonesia Begini kan Konsensusnya kan Pancasila Ya Untung kita Negara kita bukan Negara agama ya Tapi agama yang bertuhan Kalau negara beragama Itu Sangat efektif sekali Dan Sangat menguntungkan sekali Seorang diktator Untuk Melaksanakan Kediktatorannya Karena semua keputusan Keputusan agama Yang tidak bisa dibantah Ini Berkembang seperti pesatnya Bahwa Ketika Maka itu Ditaklukkan Berhala ditumbangkan Semuanya Dan Gambar Siti Aisyah Siti Mariam dan Aisyah Tidak boleh Dihapus Lalu orang-orang Musyirki yang mereka dulu Memusyirkan Nabi Muhammad Tidak diikat tangan Semuanya Suruh berbaris di depan Nabi Mereka sudah Pucat semuanya Mungkin mau digantungin Semuanya Apa kata Nabi Kata Nabi Taukah kamu Apa yang salah kamu Mudah-mudahan Saya dikasihani Saya mungkin diampuni Kata Nabi Saya akan mengatakan hari ini Seperti apa yang dikatakan Yusuf Kepada saudara-saudaranya Tidak ada dendam diantara kita Antumutulaka Kamu silahkan Irjawu Antumutulaka Silahkan pulang Kamu berdekat semuanya Bebas semuanya Tidak ada dendam Ini kan Rekonsiliasi yang sangat indah sekali Jadi apabila Kita membangun persatuan Kemudian Mesti menyiskan dendam diantara kita Ini menjadi tidak nyaman Jadi satu-satunya Rekonsiliasi Dan kita sendiri juga putus saja Pak Berjan Ya Wahid Kita masih ada dendam sosial Pak Ya kita rekonsiliasi dong Udah Jangan ada dendam diantara kita Siapapun yang dirinya Mesti menyimpan dendam dan kebencian Jangan berbicara masalah perdamaian Semoga sama-sama Bukti kan dengan diri kita sendiri Kemudian Yang kasus lagi Ini masalah Masalah Klaim-klaim sorga Ini Sorga ini milik siapa sih sesungguhnya Ini kan Neraka Kapil Bidaka Sehari-hari Terinya saya jadi panas begini Tapi ya Saya tidak pernah membantah Ya Kalau kau yakin masuk sorga Silahkan saja Tetapi tadi Allah mengatakan Bahwa Apakah aku mengatakan Masuk sorga Dengan mudah Hanya kita mengatakan La idha iluluh Masuk sorga Mungkin Sebab bersermin dari orang Yang zaman dahulu Mereka menderita Mereka sangsara Mereka terkapar Menderita Menderita Itu yang perlu masuk sorga Bukan dengan usapan Jadi Yang ingin Perlu saya Sampaikan disini Bahwa Masalah sorga Dan neraka Itu hak Preogratif Allah Allah yang menentukan Saya tidak pernah mengatakan agama sama Agama berbeda Syariahnya berbeda Tetapi nanti Siapa yang bersesorga Itu urusan Tuhan Karena hak Preogratif Tuhan Kita sebagai manusia Tidak punya hak Mengklaim sorga milik kita Wallah Yaktasudur Rahmatihi Menyiasi Memangnya Punya kita Meninanam wayang kita Coba kita dengarkan ini Surat Al-Hajj Ayat 17 Inna ladhina amanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman Maksudnya umat islami Walladhina hadu Dan orang-orang yahudi Wasabiuna Dan agama pasheban Walnasara Dan orang-orang nasrani Walmajus Dan orang-orang majus Walladhina ashroku Dan orang-orang yang musyrik Penyumbah berhala Siapa yang bakal masuk sorga Allah menjawab Inna Allah Yafsilu Bainahum Yawmal Qiyamah Allah yang akan menentukan Nanti di hari kiamat Bukan sekarang Kita tidak bisa menentukan Siapa masuk sorga Dan siapa masuk neraka Kita disuruh berlomba Lafaztabikul khairat Sorga Allah yang menentukan Karena bagaimana Inna Allah Alakulli syai'in syahid Karena Allah selalu menyaksikan Apa yang kita lakukan Bukan klaim sorga milik kita Jadi Ada beja Kalau orang mengatakan agama sama Mungkin saya diserang Saya tidak pernah mengatakan agama sama Tapi sorga adalah milik Allah Dan mutlak Bahwa Keputusannya Bukan sekarang Tapi nanti di hari kemudian Itu hak priogratif Allah Semuanya Yang kedua kita lihat Bahwa Surat Al-Ma'ijah ayat 50 69 Inna ladhina amanu Wal ladhina hadu Orang-orang yang beriman 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 Jadi nanti ada urumit yang alamiya ini sendiri Dan kita tidak bisa menyalahkan Al-Qur'an Kita bisa di takhrij Supaya tidak menyalahkan Al-Qur'an Kita melalui takhrij namanya itu Yaitu Persyaratannya adalah siapapun yang beriman kepada Allah Dan beramal salih Amilah salihan Salihannya bukan maf'ul Tapi sifat Bukan sifatnya amilah Amilah fi'il Perlunya maf'ul Jadi salihannya sifatnya maf'ul Asalnya Amalan salihah Itu dalam Arabnya gitu Tidak perlu takut Tidak perlu sedih Sudah yang penting beramal salih Berbuatlah kebaikan-kebaikan Bukan mengklaim surga Ini peringatan dari Tuhan Kemudian Yang kita menjadi rumit lagi persoalannya Adalah Ini Sampai kasus masalah Kafir mengkafirkan Sampai Kang Said Akhil Menawarkan satu solusi Dengan istilah Non-Muslim Non-Muslim ya Jadi tidak menggunakan kata kafir Nah ini saya ingin mencoba Menyampaikan Pengertian kafir itu apa sih sebetulnya Ini sejarah terminologi Di dalam bahasa Arab Kata-kata kafir itu apa sebetulnya Kita lihat surat Pertama surat At-Tahrim ayat 8 Yang berbunyi Wahai orang-orang yang beriman Bertobatlah kepada Allah Tobatlah nasuhah Dengan bertobat nasuhah Yang sungguh-sungguh Asa rebukum Semoga Tuhanmu Ayukafiro angkum Sayyiatikum Supaya Tuhanmu Mengkafirkan Dosa-dosamu Jadi Mengkafirnya Artinya mengampuni Ayukafiro angkum Sayyiatikum Mengampuni Bukan Bukan mengkafirkan Dosa-dosa kamu Itu satu Kemudian Apa itu Ma'ana kafir Dalam Bahasa Arab Karena nanti kafir juga Sekarang kan berbeda Ma'ana kafirnya Sudah itu Ma'ana kafir politik nantinya Bukan kafir Linguistik Yang nomor dua Itu Hadis Nabi Kemiskinan itu Mendekati kekufuran Maknanya begitu Bahasanya Kadal fakir Ayakuna Kufuran Jadi banyak Para usad Yang salah paham Jadi Kiyai harus kaya Mubalik harus Mobilnya Pakai BMW Ya Dari tujuh Ya Mercy Harus kaya Kalau fakir Nanti Mendekati kekufuran Ini logika Ini kan Nggak jelas Saya bertanya Kalau Orang fakir Dekat kufur Kalau orang kaya Jauh gitu Pakai logika Yang cerdas Kalau orang Fakir Miskin Dekat dengan Kukufuran Kalau kaya Jauh gitu Malah justru Orang kaya Yang lebih Mendekati Kejahatan Firman Tuhan Apabila kita Menghancurkan Satu negeri Maka Orang-orang Kaya Akan Kami Berikan Peluang Untuk Berfoya Foya Maka Orang kaya Yang lebih Jahat Jadi Gimana Hadis Ini Oh Begini Kedal Fakir Yang Kufurn Itu Kufurnya Bukan Kafir Tidak Percaya Tuhan Gelap Mata Ayam Orang Hilang Kambing Orang Mencur Gelap Mata Laper Si Gak Boleh Buat Lain Kalau sudah Laper Urusannya Ceritanya Lain Dalam Kesempatan Ini Saya minta Kepada Anak-anak Santri Saya Berdoa Mudah-mudahan Pandemi Koron Cepat Selesai Kalau Sampai Bertahun Tahun Kita Kelaparan Akan Terjadi Penjarahan Juga Kalau Sudah Tidak Makan Tidak 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 Berdoa Yang ikhlas Mudah Cepat Selesai Koronan Ini sudah Capek Terkurung Begitu Susah Banget Saya Selama Pendidikan Susah Selama 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 Tidak Tidak Jadi Artinya Bahwa Kufur Di sini Adalah Gelap Mata Kemudian Yang ketiga Kemudian Surat Al-Hadid Ini Ayat 20 Apa Artinya Kufur Di situ Dalam Al-Quran Kita Kafir Kan Bahasa Arab Sumber Sumber Autentik Nya Al-Quran Apa Yang Allah Masyid Dengan Kufur Nanya Sama Allah Bukan Kepada Orang Yang Punya Hak Untuk Maksikan Tuhan Al-Hadid 20 Ketahuilah Bahwa Kehidupan Dunia Ini Adalah Main Main Dan Sendak Gurau Sinatun Watafakhurun Hanya Berhias Berbangga Bangga Bainakum Diantara Kamu Watakathurud Dan Berbanyak Banyak Fil Amwali Wal Aulad Berbanyak Banyak Harta Berbanyak Banyak Anak Anak Kam Sali Ghaisin Seperti Hujan Lebat Yang Turun Ke Bumi A'jabal Kufaro Nabatuhu Yang Setelah Hujan Turun Akhirnya Tanaman Tanaman Yang Mereka Tanam Itu Akhirnya Tumbuh Berkembang Baik Dan Mereka Orang Orang Kafir A'jabal Kufaro Nabatuhu Pohon Pohon Yang Tumi Itu Dikagumi Oleh Orang Orang Kafir Siapa Kafir Petani Jadi Al-Kufar Ini Malanya Petani Kenapa Petani Karena Bijinya Diuruk Ditutupin Makanya Disebutnya Kufar Orang Kafir Juga Iya Jadi Kita Nggak Usah Kemana Sini Kita Diskusikan Nanti Kemudian Yang Kempat Al-Baqarah Ayat 105 Tidak Suka Tidak Senang Orang Kafir Dan Juga Dari Ahlil Kitab Dan Juga Orang Orang Musyrik Tidak Merasa Senang Tidak Senang Melihat Engkau Mendapat Kebaikan Dari Tuhan Ada Orang Dapat Ritik Dia Marah Orang Apa Namanya Itu Orang Hasud Wallahu Yathasubi Rahmatihim Yasha Allah Akan Memberikan Rahmatnya Kepada Siapapun Yang Dikandakin Allah Zul Fadlil Azim Jadi Siapapun Orang Yang Hasud Ya Itu Namanya Siapa Kafir Berarti Orang Hasid Orang Kafir Jadi Tidak Suka Orang Kita Menurut Kebaikan Ada Tetangganya Beli Mobil Avanza Nah Paling Juga Geridit Urusannya Apa Ini Potong Gopeng Empat Mudah Ditarik Lagi Urusannya Apa Di Tengah Kita Banyak Orang Orang Yang Hatinya Hasid Tidak Senang Kita Mendapat Kebaikan Dan Itu Orang Kafir Jadi Kafir Itu Orang Hasid Apapun Agamanya Kalau Kamu Hasid Ya Kamu Kafir Sudah Gitu Aja Jadi Kafir Itu Seperti Itu Kenapa Karena Dia Orang Yang Mata Hatinya Tertutup Tidak Mau Menerima Apa Namanya Keberuntungan Orang Lain Kepengennya Dia Sendiri Kemudian Yang Kelima Mana Kafir Lagi Anissa Orang Yang Bahil Yang Kikir Dan Mengajak Orang Supaya Kikir Seperti Mereka Sendiri Dan Menyebujikan Apa Yang Allah Berikan Kepada Mereka Berupa Karunianya Akan Kami Siapkan Untuk Orang Orang Kafir Itu Hukuman Yang Menghinakan Mereka Jadi Orang Kafir Itu Apa Orang Bahil Orang Kikir Tetangga Enggak Makan Sampai Kelaparan Merintih Dia Tetap Tidak Mau Membantunya Anak Yatim Piatu Terlantap Dia Tidak Pernah Menanya Kenapa Nak Kamu Sekolah Disimpan Uang Sendiri Kafir Jadi Kafir Orang Kikir Oleh Al-Quran Disebut Kafir Itu Adalah Pengertianya Kemudian Yang Kenam Surat Ibrahim Allah Telah Memberikan Komitmen Kepada Kamu Semuanya Bahwa Ketika Engkau Bersyukur Maka Akan Aku Tambahkan Nikmatku Wala Engkau Kafir Tidak Masyukur Hukumanku Sangat Berat Jadi Orang Yang Tidak Berterima Kasih Atas Nima Juga Dicebut Orang Kafir Kemudian Yang Ketujuh Surat Al-Maidah Ayat 72 Sesungguhnya Telah Gelap Mata Kafar Bukan Kafir Telah Gelap Gelap Mata Atau Tertutup Hatinya Yang Mengatakan Bahwa Masyai itu Adalah Masyai Bin Maryam Itu Adalah Allah Tuhan Padahal Waqadal Masyih Padahal Masyih Mengatakan Ya Bani Israel Ya Bani Israel Abudu Rabbah Ya Bani Israel Abudu Ya Budullah Rabbi Warabbukum Ya Bani Israel Mengambillah Kepada Allah Sebagai Tuhan Dan Tuhan Kamu Inu Mayusrik Bilah Barang siapa Yang Mensekutukan Tuhan Fakat Haram Allah Alikum Al-Jannah Allah Mengharamkan Kamu Masuk Surga Dan Tempat Kembalinya Adalah Nara Dan Orang Yang Zalim Itu Tidak Mendapat Pertolongan Jadi Orang Yang Mengatakan Masih Anak Maryam Itu Disini Disitutnya Zalim Walib Ya Kemudian Yang Kedelapan Al-Baqarah Ayat 34 Wadukulna Lil Malaikat Tasyudu Li Adama Fasajadu Ila Iblis Abahu Was Takbar Wa Kana Minil Kafirin Ketika Ingatlah Ketika Kami Berkata Kepada Malaikat Bersujudlah Kepada Adam Bersujudlah Kepada Kepada Adam Fasajadu Mereka Bersujud Semua Kepada Adam Ila Iblis Kecuali Iblis Abahu Takbaro Iblis Menolak Sebabnya Menolak Karena Sombong Wakan Amin Kafirin Karena Dia Sombong Maka Iblis Diberi Label Sebagai Kafir Jadi Siapapun Yang Sombong Ya Kafir Mengapa Sombong Itu Kafir Yang Menjadi Masalah Sekarang Jadi Kenapa Orang Sombong Karena Tertutup Mata Hatinya Orang Sombong Tidak Mengakui Kelebihan Orang Orang Sombong Tidak Menghargai Kebaikan Orang Lain Tidak Mengakui Kelebihan Orang Lain Dia Sombong Nah Orang Sombong Ini Gimana Kenapa Disebut Kafir Iblis Disebut Kafir Itu Apa Karena Tidak Percaya Tidak Iblis Itu Lebih Makrifat Dari Kita Lebih Makrifat Dari Kita Iblis Itu Dan Iblis Juga Menggoda Kita Ini Dapat Izin Punya Sim Surat Izin Menggoda Kalau Fahbi Isa Dikala Oh Yannahu Majma'in Illa Ibadah Kamin Humul Muqlasain Dizinkan Jadi Iblis Juga Legal Dia Punya Sim Iya Iya Kenapa Iblis Disebut Kafir Bukan Tidak Percaya Kepada Tuhan Nah Ketika Itu Kan Tuhan Tidak Sungguh Nang-nggung Langsung Di Persana Non Geratakan Kan Diklarifikasi Dulu Dipanggil Iblis Kenapa Kamu Tidak Tidak Dia Bidang Aku Lebih Baik Dari Dia Kenapa Tunduk Masa Seorang Brijan Harus Tunduk Sama Komjen Iya kan Sama Seorang Kolong Lebih Aku Merasa Lebih Hebat Dasarnya Apa Ditanya Dasarnya Apa Kamu Sal Behebat Apa Argumentasinya Engkau Ciptakan Aku Dari Api Dan Engkau Ciptakan Adam Dari Tanah Berarti Iblis Mengakui Yang Mencipta Dirinya Adalah Allah Yang Menciptakan Adam Persoalannya Bukan Tidak Mengakui Tuhan Tapi Dia Merasa Lebih Hebat Dari Adam Nah Kenapa Demikian Nah Ini Kita Sedikit Bicara Masih ada Waktu ya Bahwa Coba Kita Gali Psikologi Kesombongan Kenapa Nabi Mengatakan Jangan Bermimpi Engkau Bisa Masuk Sorga Ketika Di Dalam Hatimu Menjempat Kesombongan Sekalipun Seberat Atom Jangan Bermimpi Engkau Akan Masuk Sorga Ketika Di Hatimu Masih Menyimpan Kesombongan Sekalipun Seberat Atom Lah Bapak Bapak Pengen Masuk Sorga Engkak Pengen Kan Ada Sombongnya Engkak Boroboro Yang Sudah Di Dalam Sorga Karena Sombong Diusir Lagi Apalagi Kita Yang Belum Pernah Masuk Sorga Apalagi Sudah Mengklaim Orang Kesombongan Yang Paling Tertinggi Adalah Kesombongan Ketika Dirinya Merasa Yang Paling Benar Nah Itu Dia Tolong Yang Rendah Hati Kepada Tuhan Jangan Mengklaim Diri Yang Paling Hebat Paling Benar Kalau Orang Merasa Cantik Sombong Juga Bisa Menghina Yang Jelek Tetapi Dia Sadar Kapan Kapan Saya Jelek Sampai Berapa Tahun Cantik 50 Cantik 60 Ya Memang Perempuan 40 Sampai 50 Stabil Cantik Pak Nur Wahid Mesti Stabil 40 50 60 Sudah Mulai Melanda Nanti 60 70 Terjun Bebas Orang Kaya Juga Sama Sombong Dia Sombong Tapi Dia Sampai Kapan Kapan Bisa Jatuh Meskit Pejabat Juga Sama Sombong Tapi Dia Sadar Paling Berapa Tahun Lagi Penci Tapi Orang Merasa Dirinya Benar Paling Sulit Sekarang Dan Itu Sebagai Inti Radikalisme Itu Adalah Dari Merasa Dirinya Paling Benar Itu Persalah Kenapa Orang Sombong Tidak Boleh Masuk Sorga Satu Orang Sombong Tidak Mau Mengakui Kelebihan Orang Lain Mana Buktinya Bahwa Ketika Adam Diangkat Jadi Khalifah Kemudian Semua Harus Tunduk Menghormati Kepada Adam Malaikat Juga Sama Mengajukan Nota Keberatan Juga Mana Anak Baru Kemarin Tunduk Dia Nota Keberatannya Ada Arsip Masih Disimpan Bunyinya Begini Untuk Apa Engkau Bikin Manusia Atau Nantinya Akan Merusak Di Bumbu Ini Akan Banjir Darah Apa Tidak Cukup Kami Saja Yang Selalu Beribadah Selalu Memujimu Selalu Bertasmu Apakah Itu Bukan Nota Keberatan Lalu Akhirnya Allah Merespon Allah Sangat Bijaksana Sekali Oke Akhirnya Adam Itu Mereka Melihat Dohirnya Adam Dibuat Dari Tanah Dan Sebagainya Potensi Yang Tersimpan Dalam Abad Dikembangkan Bagi Proses Pendidikan Setelah Pintar Malaikati Lalu Saya Membarakan Dengan Malaikat Lalu Allah Mengatakan Ambi Uni Bi Asma Yaha Ulai Ingkuntum Saddiqin Coba Ini Apa Ini Apa Ternyata Malaikat Tidak Bisa Menjawab Kami Kami Tidak 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 Bodoh Kan Makanya Jangan Banyak Bacot Kamu Tidak Bila Kamu Tidak 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 Malaikat Orang Yang Jiwanya Baik Begitu Terbukti Adam Unggul Adam Cerdas Adam Lebih Hebat Dan Fasajad Iblis Tidak Maha Bersujud Juga Artinya Tidak Mau Mengakui Kelebihan Nabi Adam Jadi Orang Sombong Itu Tidak Mengakui Kelebihan Orang Lahan Oke Kemudian Orang Sombong Itu Bodoh Sebetulnya Makanya Orang Goblok Tidak Layak Masuk Soreka Orang Sombong Itu Bodoh Bukan Manya Ketika Ditanya Apa Alasan Tidak Mesujud Alasannya Apa Buktinya Apa Kau Lagi Kau Cipta Aku Dari Api Kau Cipta Adam Dari Tanah Manasak Lebih Baik Karena Dibuat Dari Api Saya Mau Bapak Bagus Mana Api Dengan Tanah Di Dalam Api Ada Apa Nasi Hanya karbonat pembakaran saja kan. Dalam tanah segala mineral ada. Jadi bagus mana tanah dengan api? Ya bagus tanah kan. Berarti iblis pincar enggak? Itulah. Orang sombong itu bodoh. Berapapun cerdas otakmu, ketika kesombongan muncul engkau menjadi bodoh. Percaya lah. Ngomongnya ngaco semuanya. Kemudian ini kita lagi psikologi kesombongan dulu. Jadi orang-orang radikal itu orang-orang sombong sebetulnya. Ya merasa ini paling benar. Orang semuanya kafir semuanya, murtad semuanya, musyrik semuanya, bidah semuanya. Ketika diusir, pergi kalau dari sorga. Iblis nangis enggak? Enggak. Iblis minta maaf enggak? Mengaku salah enggak? Enggak. Malah dia nuntut dengan Tuhan. Oke aku keluar. Dendamnya tinggi. Enggak mau. Boleh aku keluar. Tapi ada dua syarat. Apalagi syaratnya. Andirni ilayom yubatun. Aku minta umur panjang sampai hari kiamat. Kata Tuhan. Oke saya kabulkan. Yang penting kamu keluar. Sudah keluar. Apalagi? Satu lagi. Bayangkan. Orang sombong ini paling sulit minta maaf loh. Iyak. Izinkan aku menggoda anak cucu Adam. O'allafabi insiatika la'uhu ya'na'um ajma'in. Oke saya kabulkan. Bayangkan. Dendamnya luar biasa. Dan tidak akan pernah selesai. Nah itulah makanya bahwa akar dari radikal itu ya merasa dirinya paling benar sendiri. Tadi kesimpulannya sudah saya sampaikan di awal. Inilah uraianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Profesor Dokter Haji Abdul Syakur Yasin MA yang telah memberikan paparan tentang moderasi beragama. Selanjutnya kami mohon kepada Abuya untuk membaca doa sebagai penutup acara ini. Kepada Abuya mohon memimpin acara ini membacakan doa untuk kita semuanya agar kita dapat keberkahan dari acara ini. Dan mudah-mudahan Polri dan seluruh anggotanya, seluruh personelnya bisa menjadi personel-personel yang moderat dalam beragama. Untuk mencapai nasionalisme dan tolerasi beragama menuju Polri yang presisi. Kepada Abuya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.